Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang disini saya kali ini saya akan membuka unboxing dan juga merakit sebuah vacuum cleaner ini merknya NLG tipe nya ECO 15 oke vacuum cleaner ini saya dapatkan di Tokopedia dengan harga sekitar 670 belum termasuk ongkos kirim oke kita buka kelengkapannya ini ada unitnya terus beberapa part yang belum terpasang dan harus kita rakit sendiri kita buka dalamnya disini letak part-partnya yang harus kita pasang ini volume tabungnya ini 15 liter sesuai dengan namanya ECO 15 dan tabungnya itu terbuat dari plat bukan dari plastik jadi saya kira lebih kuat, untuk listriknya sendiri ini rendah ya 480 makanya saya pilih ini ini ada buku manualnya bagi yang pertama beli seperti saya yang belum pernah punya sebelumnya ini wajib dibaca ya karena banyak petunjuk-petunjuk yang harus kita pelajari oke kita mulai dari yang termudah dulu yang pertama ini kita pasang handle atau pegangannya handle nya ini tinggal pasang terus ada skrup nya tinggal kita kaitkan untuk tutupnya sendiri ini juga berfungsi sebagai rumah motor jadi mesinnya ini ada di tutupnya blower nya itu ada di tutupnya termasuk motor penggeraknya oke selanjutnya nah disini ada 2 dikasih 2 buah saringan ya teman-teman oh belum belum ini kita pasang rodanya dulu dikasih rodanya 4 biji rodanya putar bisa belok jadi lebih mudah untuk jika mau dipindahkan gitu untuk memasang rodanya sangat mudah ya tinggal ditancap-tancapkan gitu aja gak perlu pakai baut atau skrup nah seperti ini oke lanjut oh iya disini kita di apa ini bisa 2 fungsi ya bisa nyedot bisa tiup untuk nyedot sendiri ada 2 nyedot basah cairan atau nyedot kering nah ini dikasih 2 filter nah ini yang harus teman-teman perhatikan bahwa 2 filter ini fungsinya berbeda dan harus dipakai salah satu gak boleh dipakai bersamaan yang hitam ini ini filter untuk nyedot cairan kalau mau nyedot cairan seperti air apa yang di lantai seperti itu nah kita pasang yang filter yang hitam ini yang dari seperti apa busa tipis itu nah sedangkan yang ini ini kantong udara ini berfungsi untuk menyedot debu jadi nanti debunya terkumpul di apa kantong udara ini kalau kita menyedot debu berarti gak perlu pakai filter yang hitam tadi sebaliknya kalau kita nyedot basah nyedot cairan kita gak perlu pakai kuntak kantong udara yang ini nah ini kantong udaranya kita pasang ini tinggal kita pasangkan ke sambungan selangnya di kantong udaranya ini ada semacam karetnya gitu jadi tinggal masangnya muda terus yang filter yang hitam ini yang kain khas apa busa ini untuk nyedot cairan saya lepas karena nanti saya fokusnya akan nyedot debu oke tinggal kita pasang mesinnya kita paskan kemudian pengaitnya kanan kiri kita rekatkan nah disini menurut saya yang kurang proper ya menurut saya pengaitnya ini gak bisa klik gitu tapi sudah rapat gak tahu kenapa emang disengasai seperti itu atau gimana saya kurang tahu kalau yang lainnya overall gak ada masalah oke lanjut kita baca oke lanjut kita baca-baca untuk selangnya sendiri ini fleksibel ya bisa ditekuk-tekuk ini diameternya ini sekitar 3 atau 4 cm gitu panjangnya sendiri sekitar 1,5 meter terus juga masih dikasih 3 buah extension ini seperti pipa pendek-pendek ini ini bisa disambungkan ke selangnya nah ini saya simpan aja dulu nah seperti ini tampilannya saat sudah jadi ya cukup ringan ringkas ya bebotnya ini gak sampai 5 kg menurut saya mungkin sekitar 3 atau 4 kg aja jadi mudah dipindahkan oh iya untuk saklarnya ini sudah di atas ya jadi mudah dilihat mudah di apa sudah dijangkau yang kuning ini ada 0,1 ini oke sekarang kita coba ya ini ada apa sisa serbuk serbuk kayu sisa limbah gergaji ini ukurannya besar-besar ukuran serbuknya coba kita pakai cukup kuat sedotanya ya ya ini dikasih bawaan dua buah apa semacam fleksibel untuk di depannya ini kita coba ya selamat menikmati Oke yang pertama adalah Monting atau ujung selang yang lebar seperti ini Cocok untuk membersihkan permukaan yang datar Atau baik seperti meja, lantai Dan sejenisnya Ini lebih cepat Sehingga pekerjaan Mendat debu bisa lebih efektif Kalau pakai ini Ini lebarnya sekitar 25 cm Yang model kayak pel Untuk pengasangannya cukup mudah Tinggal kita tancapkan gitu aja Tidak perlu pakai baut atau apa Selanjutnya Ujung yang runcing seperti ini Ini cocok untuk membersihkan permukaan Celah-celah sempit Tidak bisa dijangkau Seperti ini Ini sedotanya lebih kuat Karena dia lebih fokus ke satu titik kecil Ini lebih kuat Ini sedotanya Ini bisa menjaga Celah-celah sempit Seperti itu Oke sekian dari saya teman-teman Menurut saya Ini vacuum cleaner ini Sangat layak Untuk dibeli Mengingat harganya yang Saya rasa masih terjangkau Lebih Sepadan lah dengan yang lain Terus kedua Dia listriknya itu lebih rendah Cuma 480 Watt Kemudian Yang ketiga Dia tak apa Tabungnya cukup besar 15 liter Dan terbuat dari Pat besi Saya rasa cukup worth it Itu ya Nah Bersihkan Oke sekian dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton